Halo OS Lovers, PT. Astra Honda Motor ternyata memberikan kejutan di ajang Indonesia International Motor Show. Kejutan apa yang dikasih sama pengunjung IMS kali ini? Ini dia, All New Honda PCX Hybrid. Apa aja yang dipunya? Kita lihat aja langsung. Dengan harga yang katanya selisihnya 10 juta atau dari bandrol sekitar 40 jutaan, tentunya bukan hanya perangkat hybrid saja yang ditawarkan kepada konsumen yang membelinya nanti. Apa aja ya? Mari kita lihat. Ya secara desain tampilannya sama dengan Honda PCX bermesin konvensional, tapi ada pembedanya terutama di area stang. Di sebelah kirinya, Honda PCX Hybrid ini menyediakan ada Driving Mode atau Riding Mode ya. Pemilik dari Honda PCX Hybrid bisa memilih mau berkendara dengan pilihan S Mode, D Mode, atau Idling. Selain di area stang tadi yang ada pilihan mode berkendara, tentunya di area speedometer juga ada perbedaan dengan Honda PCX bermesin konvensional. Yaitu di situ ada indikator baterainya. Jadi pemilik dari Honda PCX Hybrid ini bisa mengetahui volume atau jumlah baterai yang tersisa dari si skutik ini. Walaupun terlihat sama, tapi jelas ada perbedaan yang terdapat dari Honda PCX Hybrid ini. Salah satunya yaitu penggunaan warnanya ini biru. Jadi emang terkesannya hybrid banget. Ditambah lagi dia joknya juga, kulitnya itu berwarna biru. Dan di bagian belakang itu lampunya itu ada aksen-aksen yang juga berwarna biru. Hybrid banget. Nah, always lovers, di sini lagi perbedaannya. Bagasi Honda PCX Hybrid ini ternyata lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena di sini ada baterai litium berkapasitas 50,4V 4A. Meski lebih kecil, kapasitas bagasinya masih cukup luas. Yaitu 23,3 liter. Ini masih cukup buat naruh helm full-face. Selain baterai litium yang output 50,4V dengan dayanya 4A. Di bawah dari baterai litium ini juga ada junction unit sama down regulator. Jadi, ini salah satu alasan kenapa Honda PCX Hybrid itu lebih berat daripada Honda PCX yang bermesin konvensional sekitar 3 kg. Nah, di sini sebenarnya kunci dari keistimewaan yang diberikan Honda PCX Hybrid kepada pemiliknya. Kenapa? Karena klaimnya dengan menggunakan perangkat hybrid yang ada di skotik ini, tenaga dari Honda PCX menjadi bertambah. Gimana cara kerjanya? Ini dia. Baterai litium akan mengalirkan listrik yang berkapasitas 50,4V ke ACG, namun akan melalui down regulator dan ke power drive unit terlebih dahulu. Nah, tenaga yang dihasilkan itu tidak 50,4V tadi, melainkan hanya 48V saja. Sebagai pemberitahuan saja, pihak Astra Honda Motor mengklaim bahwa baterai litium ini usianya atau umur pakainya cukup panjang, yaitu 5-8 tahun. Akan tetapi di usia 4 tahun akan mengalami penurunan. Dengan perangkat hybrid yang sudah dibekali oleh Honda PCX Hybrid ini, Anda akan merasakan penambahan tenaga sebesar 1,9 PS dari tenaga bawaan Honda PCX konvensional yang sebesar 14,7 PS. Pastinya sensasinya akan berbeda dengan mengendarai Honda PCX dengan mesin konvensional. Untuk mendapatkan penambahan tenaga tadi, ada caranya. Caranya yaitu dengan memutar gas secara spontan, dan di situ akan terdapat perbedaan di mana tenaga dari baterai litium yang akhirnya mengalir ke motor asis tadi, akan memberikan bantuan kepada motor bakar atau dalam hal ini mesin untuk mendongrak tenaganya si Honda PCX Hybrid. Nah, guys lovers, tadi sudah saya kasih tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan tambahan tenaga, yaitu dengan cara memutar gas secara spontan. Tapi, ini hanya berlangsung selama 3 detik. Setelah 3 detik, dia akan kembali normal. Nah, apakah baterai litium tadi bakalan berkurang? Jelas iya. Karena apalagi kalau misalnya kita selalu pakai terus, dan dia memang selalu akan mengisi terus tenaga tadi, ketika misalnya kita dikecepatan berapapun, ketika kita snap atau kita putar spontan, dia akan berlangsung selama 3 detik tadi. Dengan catatan, baterainya yang baterai litium di sini dalam kondisi terisi loh. Gimana cara pengisiannya? Ada beberapa cara pengisian, yaitu ketika motor atau skutik ini berjalan dalam kondisi konstan, terus juga dia pengisiannya juga bisa cepat, dengan catatan kita berada dalam RPM tinggi. Nah, posisi idle atau kita diam, terus juga mesin menyala, baterai akan terisi, tapi berjalannya lambat. Nah, baterai yang terisi tadi itu nggak akan 100%. Klaim dari pihak AHM, baterai yang akan tersedia di sini, kalau misalnya indikatornya itu full, dia menunjukkan ada 5 bar. Tapi sebenarnya, kapasitas yang terisi di dalam ketika baterai itu full, itu hanya 80%. Ya, itu tadi OIS Lovers sedikit ulasan Wino tentang Honda PCX Hybrid. Honda PCX Hybrid ini kabarnya juga memang sudah diproduksi, tapi buat konsumen yang mau beli, akan mendapatkan unitnya di Juni 2018 nanti. Dengan kapasitas produksi yang ditargetkan 2000 unit, harusnya ini bisa menjadi pilihan yang unik baru buat bikers di tanah air. OIS Lovers, dengan harga berkisar di angka 40 jutaan, inilah yang kalian dapat, Honda PCX Hybrid. Tertarik? Terima kasih telah menonton!